Mengusung kader sendiri, nah pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasannya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman. Memutuskan, mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Luhakbar, mereka! Bagaimana dengan Saudara Kesam? Tentunya pasti akan dipertimbangkan BSD juga hari ini terbuka untuk mendukung panik juga. Nah jadi sangat cair pada tanggal 23 itu begitu diumumkan oleh jurubicara PKS. Relawan juga syok juga. Relawan itu banyak yang gundah gelana, mengancap, tapi saya mengatakan sabar. Mereka tentunya berpikir ulang, itu wajar aja. Terima atau tidak kan, itu lain kedua lagi kan, mas kedua. Tapi mereka paling tidak sudah berani mengajukan. Kalau soal PKS ya, kalau Pak Sohibul itu belum, karena masih ada tarik menarik 4 partai. Seperti itu Neko Partai. Juga menjegar itu wajar. Terima saja ya. Sekarang kita kepikiran juga mungkin teman-teman PKB jadi marah atau ngambek. Legonya, PKS mendukung Caimin harus dihargai juga bagaimana berbesarnya PKS. Dan bagaimana mendukung PKB tanpa pamri. Jasa PKS pun mendorong Caimin itu luar biasa. Luar biasa sekali, 2024 itu. Kalau seandainya Pak Dewan Kamil nggak jadi ke Jakarta, artinya kan lawannya Pak Anies ini kita nggak lihat yang kuat. Apakah Persija mau menerima Persib untuk masuk? Kalau seandainya Ahok itu ditarungkan di Medan, Moteluntara, maka siapa lagi lawannya Pak Anies? Hampir nggak ada kan? Kalau nanti seandainya tidak yang kuat, bisa saja semua parti ke Pak Anies. Bisa-bisa nanti jadi lawan gota kosong. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obloran hangat, one or one, bersama saya Surya Perkasa. Pekan ini panggung politik Jakarta diwarnai kejutan besar beruntun. Hari Minggu 23 Juni, PKS mengumumkan nama Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta. Tak ada nama Anies Basawedan, seperti yang sering dikatakan petinggi PKS. Namun hanya dalam waktu dua hari, keputusan PKS berubah lagi. Di hari Selasa 25 Juni, Presiden PKS mengumumkan mengusung duet Anies Basawedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di pilkada serentak nanti. Manufar sangat cerdas PKS sebagai pemenang pilek Jakarta 2024 ini membuat peta koalisi pilkada Jakarta semakin dinamis. Apapun Jakarta masih ibu kota negara, Jakarta tetap menjadi jendela besar politik nasional dan inilah pilkada rasa pilpres. Pertanyaan utama adalah, benarkah Anies sudah pasti mendapat tiket maju di pilkada Jakarta? Apa rencana-rencana Anies selanjutnya? Langsung saja kita cek jawabannya pada tokoh kita pekan ini yang telah terhubung melalui Zoom, Koordinator Relawan Anies, Iwan Tarigan. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Pak Iwan. Selamat sore, Mas Surya. Terima kasih atas undangannya. Pak Iwan, gini kita bakal ngobrol banyak seputar dinamika politik di pilkada ibu kota nih, Pak. Ini kan PKS berganti, apa istilahnya, haluannya berubah tiba-tiba dalam waktu dua hari. Nah, Pak Iwan, PKS sempat mengumumkan kan mencalonkan mantan Presiden PKS, Sohibul Iman yang sekarang ini Wakil Ketua Dewan Syurwa ya, sebagai calon Gubernur Jakarta. Dua hari kemudian berubah daftis nih, mengusung Anies Waswedan dan Sohibul Iman sebagai wakilnya. Secara umum, apa sih reaksi Anies dan reaksi Pak Karigan sendiri atas perubahan cepat PKS ini? Ya, memang pada tanggal 23 itu begitu diumumkan oleh jurubicara PKS, Relawan juga shock juga, shock juga semuanya. Ya, karena merasa kita ini sudah lama sekali sama. Dan kayaknya tidak mungkin PKS meninggalkan Pak Anies. Itu pikiran. Tetapi kan kita harus menerima realitas politik juga. Ya, juga saya menenangkan relawan juga. Saya juga ke WA langsung teman-teman PKS yang juga dulu kan. Nah, teman-teman PKS juga belum dijawab. Karena mungkin mereka ada sesuatu yang harus disimpan. Tapi ada juga informasi yang saya dapatkan, itu kan baru dari jurubicara. Tidak mungkin hal yang sepenting ini, ini diumumkan oleh jurubicara, pasti oleh Presiden PKS. Seperti itu. Nah, tetapi karena kita rasanya tidak ada sesuatu yang membuat PKS pergi dari Pak Anies atau paling tidak berhadap-hadapan. Karena risikonya kan terlalu tinggi buat PKS maupun pada kita. Saya bisa melihat PKS itu seperti apa ya. Jadi, dari luar itu sebenarnya PKS itu dilihat masyarakat umum seperti saya juga sebelumnya. Sebelum bergabung, bekerja sama dengan PKS. Pak Anies itu adalah PKS. PKS itu adalah Pak Anies. Jadi, sebenarnya kalau PKS pun meninggalkan Pak Anies, itu terlalu berisiko. Waduh, kita sayang juga teman kita ini kok pergi. Karena 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia, itu kan sangat kekuatan besar. Ya, apalagi ini kan Pilkada Serenta. Jadi, relawan itu banyak yang gundah gelana. Malah banyak juga keluar kata-kata, ya sedikit mengancam, tapi saya mengatakan sabar. Ya, waktu masih dua bulan lagi. Apapun bisa terjadi. Ya, tapi kita nggak perlu gundahnya terlalu lama ya. Hanya dua hari, akhirnya doa kita terkabul. Teman baik kita akhirnya kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi Pak Ewan, ini sebenarnya Pak Anies sendiri sebenarnya sudah diberitahu sebelumnya oleh PKS tentang bakal jadi calon gubernur. Apakah wanggupnya dari PKS sudah ada obrolan sebelumnya, atau bagaimana Pak sebelumnya? Kalau biasanya, kalau di politik hal-hal begini, pasti sudah dikomunikasikan. Ya, hanya saja karena Pak Anies posisinya sedang di Eropa, tidak bisa datang. Biasanya kan pasti kalau deklarasi, itu sehari sebelum setelahnya minimal, itu datang. Atau kita mengingat 2024-2023 ketika Nasdem mendeklarasikan Pak Anies, Pak Anies langsung ada di kantor Nasdem kan? Harusnya sepenting ini juga Pak Anies ada di PKS. Tetapi karena posisi Pak Anies sedang di Eropa, jadi tidak bisa datang ke situ. Tapi saya yakin itu pasti sudah dikomunikasikan dengan Pak Anies. Karena kita itu sangat lama, waktu pilih Presiden kemarin kan telah maskai pertama. Bukan hanya tiga bulan ya, tapi berapa tahun gitu. Jadi itu sangat membuat kita itu bukan sebagai teman politik lagi, tapi sudah seperti saudara gitu. Seperti itu, Mas Uria. Jadi saya rasa mungkin sekali, pastilah itu sudah dikomunikasikan dengan Pak Anies. Iya Pak, ini kan menurut Pak Soebuliman, Pak Anies baru akan menemui Presiden PKS, Ahmad Saiku, soal pencalonan Gubernur Jakarta, katanya seperti itu. Apakah mungkin akan ada nego ulang soal calon wakil Gubernur, terutama soal nama-nama yang sudah bermunculan ya Pak ya, yang di luar PKS, agar koalisi bertambah. Ini kan untuk kepentingan untuk suara ya. Itu ada kemungkinan seperti itu enggak Pak, kalau Pak Tarigan, Pak Iwan melihat? Sangat terbuka hari ini juga, ya kita harus melihat dari pertama ya, DPW PKB ketika deklarasi Pak Anies, maaf, Pak Anies itu dipasangkan dengan Kesham. Ya, kami, simpanya kalau kita punya Partai, kami mengajukan Pak Anies wakilnya ini. Kan itu haknya Partai kan, kemudian PKS, kami mengajukan Pak Anies, wakilnya Pak Sohibul. Nanti, Nasdem juga pasti seperti itu kan, karena mereka berkepentingan wakilnya itu menjadi perwakilan partainya juga kan, wakil dari Gubernur itu. Nasdem pun pasti nanti kemungkinan besar seperti itu. Pak Anies kami calonkan dengan wakilnya siapa. Begitu juga PDIP, saya yakin seperti itu juga nanti ujungnya. Nanti setelah itu, ketua partai itu akan berembuk. Biasanya seperti itu. Akan melihat elektabilitas, ya kemudian, kemampuan untuk membantu pemenangan, kecocokan dengan calon, kan seperti itu. Variable-nya biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah cocok, ya, baru dipasangkan. Mudah-mudahan, sampai nanti setelah polis terbentuk, keputusannya wakilnya, semuanya berjalan dengan baik. Seperti itu Mas Surya. Itu harapan kita relawan, supaya kita semakin punya teman lagi untuk bergerak, begitu bergerak, lebih maksimal lagi memenangkan Pak Anies di Pilkade DKJ 2024 ini. Begitu Mas Surya. Eh, Pak Iwan, ini menarik Pak Iwan sebut tadi, relawan pengennya. Nah, ada nama-nama nggak yang sebenarnya dipengenkan sama relawan untuk bersama Pak Anies maju di Pilkada DKJ ini, Pak? Ya, tentunya kalau relawan pasti mendukung Pak Anies. Namanya aja relawan Anies ya. Bukan relawan wakil sebenarnya. Yang penting itu, beliau bisa membantu Pak Anies menang. bisa membantu nanti di pekerjaan Pak Anies. Artinya punya kapasitas. Bukan yang baru tiba-tiba naik, kemudian tidak punya pengalaman, mewakili. Nanti Pak Anies juga repot kan? Seperti itu. Karena ini kan mengurusin Jakarta. Yang luar biasa, APBD-nya aja sangat besar. Banyak hal lah maksudnya ya. Jadi, tentunya wakilnya pun harusnya punya kapasitas se-level, ya paling tidak menteri. Itu paling tidak. Seperti itu. Ini, Pak Iwan, ini sebenarnya kalau yang manuver-manuver politik yang partai-partai yang sudah terlihat belakangan ini untuk di Pilkada DKJ ini, terutama yang terkait dengan Pak Anies juga, dukungan ke Pak Anies. Kemudian ada perubahan-perubahan yang seperti terjadi di PKS ini. sebenarnya kira-kira ada manuver apa sih yang dilakukan PKS ini, Pak? Karena kan perubahannya ini cepat sekali nih. Kan banyak yang kaget juga kan? Kalau relawan sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kalau kita ini kan kebetulan relawan ini kan juga rata-rata politisi juga. Jadi, sangat paham juga bahwa ada keinginan juga PKS itu wajar-wajar saja. Mereka itu kan pemenang BKI. dan hampir tidak pernah calon mereka bagi kandidat utama. Ya, tentunya ada dan mereka itu partai kader masa kadernya nggak pernah maju. Ya, pengen juga dong. Tetapi kan realistisnya ada juga. Ketika dites apakah positif? Ya kan? Ya, tentunya PKS juga coba. Apakah positif penerimaan masyarakat? Kalau memang positif ya terus dimajukan. kalau tidak ya pasti dibaca juga itu kan daripada membahayakan partai sendiri. Itu juga sangat berisiko. Biasanya seperti itu partai. Jadi, wajar sekali PKS kemarin mencoba itu memajukan kadernya untuk menjadi calon gubernur. Itu sangat wajar karena mereka pemenang 18 kursi tinggal 4 lagi. Mereka sudah bisa memajukan. Tapi kan mereka harus berhitung juga elektabilitasnya bagaimana? Teman partainya bagaimana? partai itu kan naturalnya kan nggak mau kalah. Kalau kalah ngapain maju? Kan begitulah. Jadi, diusahakan semungkin mungkinnya untuk menang. Begitu, Mas Surya. Pak Iwan, kan ada isu-isu yang bilang bahwa perubahan PKS ini seperti ada tekanan gitu loh. Nah, ini kalau dari informasi yang Pak Iwan punya sendiri sebenarnya perubahan PKS ini murni tanpa tekanan dari manapun atau justru berubah karena ada tekanan Anies Baswedan yang menurut survei hampir pasti menang di Pilkada DKI Jakarta. Itu menurut Pak Iwan melihatnya bagaimana sih? Ya, itu memang tekanan yang bukan kasar ya. So, selling sebenarnya itu. Melihat kalau memang Pak Anies ini bakal menang juga lawan umpamanya calon dari mereka tentunya berpikir ulang. Itu wajar aja, Mas. Yang penting itu jangan tekanan yang dipaksakan KPK datang yang nggak kemudian intimidasi. Itu kan tidak benar. Tapi kalau hitung-hitungan begitu ya wajar-wajar saja, kan? Kan pasti berhitung juga calon kita ini bagaimana? Apakah bisa terus saya ngapas tidak? Jadi, kalau saya dengar dari teman saya juga Jugir PKS ya, teman saya Jugir juga Timnas Amin ex Mas Imbal ya alasannya seperti yang tadi kita juga pengen dong maju wajar saja, kan? Mereka pemenang di Jakarta masa minimal nggak mengajukan lah minimal mengajukan dulu lah masalah yang terima atau tidak kan itu lain kedua lagi, kan? Masalah kedua. tapi mereka paling tidak sudah berani mengajukan itu sudah langkah yang tepat lah dilakukan oleh PKS dan yang paling tepat lagi mereka kembali bersama kita berjuang memenangkan Pak Anies itu langkah paling tepat selanjutnya. Pak Iwan PKS ini kan sebenarnya yang udah seperti Pak Iwan bilang tadi tidak bisa sendirian yang mengusung Anies Iman karena sudah ada 18 kursi cuma untuk 4 kursi lagi untuk mengusung satu nama sendiri itu kan untuk mengusung calon sendiri nah itu kan yang partai politik yang terdekat dengan PKS yang sudah menyatakan hukuman untuk Pak Anies itu ada PKB dan Nasdem tapi kan dengan munculnya nama Sohibul Iman ini seperti ada kesan tidak happy ini PKB nah menganggap ada manuver-manuver PKS yang dilakukan PKS untuk mengusung Anies berduet dengan tokoh PKS ini membuat partai kerjasama dengan partai lain seperti tertutup ini kalau Pak Iwan melihatnya reaksi yang agak tidak happy dari PKB ini bakalan menolak diajak masuk koalisi Anies atau bakalan ada obrolan-obrolan lebih lanjut negosisi politik yang bakalan ada muncul nanti Pak kalau kita lihat Mas Ria ya jadi kan kita biar dibilang dari politik ikutin kebetulan kan kita kena sudah lama sama PKB juga ya Dupirnya juga lama kemudian elit-elitnya juga lama bersama sampai hari ini tidak ada kesan seperti itu karena bagaimana legonya PKS mendukung Cak Imin jandung presiden loh PKS itu kerja tidak dapat apa-apa loh jadi luar biasa kan tim pemenangan saja bukan dari PKS ya jadi itu harus dihargai juga bagaimana berbesarnya PKS dan bagaimana mendukung PKB tanpa pamri padahal orang berpikir PKS dengan PKB tidak mungkin bersatu kan dari dulu nyatanya-nyatanya PKS itu mendukung total PKB jadi tidak mungkin juga lah tidak sepadan lah ya saatnya sekarang tidak kepikiran juga mungkin teman-teman PKB dengan hal seperti ini artinya jadi marah atau ngambek ya kalian itu tidak ada karena jasa PKS pun mendorong Cak Imin itu luar biasa luar biasa itu sekali 2024 itu saya bersama tiap hari jadi itu luar biasa lama sudah jadi tidak logik juga Pak Iwan ini kan PDIP yang perolehan kursinya di DKI Jakarta itu kan berada di bawah PKS nah dengan PKS menyebut mengusung nama Anies Iman itu PDIP sempat mengatakan bahwa kita PDI kok masih bisa nego nah dalam konteks PDIP sendiri apakah Pak Iwan setuju dikatakan bahwa duet Anies Iman ini belum final atau nanti baru kelihatan mendekati waktu-waktu pendaftaran nanti betul Mas Yurya jadi memang kalau sistem kepartian itu kan mengusulkan dulu semua siapa calon sama wakil kemudian rembukan nah nanti akan dipelajari itu elektabilitasnya kemudian kapasitasnya cocokannya untuk pemenangannya ini bisa mendorong pemenangan enggak suka apa tidak suka untuk kita belajar dari 2024 kantong-kantong suara Pak Anies itu kan di daerah Jakarta Timur Selatan sama Pusat Jakarta Utara dan Barat itu dikuasain oleh PDIP secara politis memang waktinya paling bagus itu dari PKS tapi secara taktis ya suka apa tidak suka juga kita harus sebutkan bergabunglah dengan PDI kan begitu wakilnya ya itu secara taktis tapi nanti keputusannya tetap elit-elit politik ya ketua partai nanti berembuk ya kita relawan Anies tadi ya kembali ke ini aturan pertama kita adalah relawan Anies bukan relawan wakilnya kan seperti itu jadi siapapun sebenarnya wakilnya kita akan dorong sekuat tenaga seperti itu mas ya ini kita berbicara dari koalisi yang lawan di Pilpres dulu ini Pak Iwan ya kita bicara tentang Golkar dan Gerindra itu kan ketua umum Golkar Air Langkah Harta itu mengatakan bahwa kita lihat saja nanti nah begitu juga Gerindra yang menganggap dua bulan menuju pendaftaran ini semua masih bisa terjadi ini kan ada kode-kode nih istilahnya nih Pak Iwan ini sebagai relawan Anies sendiri apakah Pak Iwan merasa Anies masih terbuka bekerjasama dengan Koalisi Indonesia Maju misalnya Pak ini kan yang misalnya nanti kalau misalnya Anies diusung dengan Kaisang apakah Pak Iwan setuju nanti ya jadi kalau terbuka ya pertama tadi terbuka dengan Koalisi Indonesia Maju antara Pilpres dan Pilkada itu tidak berhubungan di daerah itu kan tergantung nilai-nilai daerah itu ya tidak ada lagi itu yang Koalisi Indonesia Maju kemudian Koalisi Perubahan itu tidak ada lagi di daerah karena tadi melengkapi 20% kemudian nilai-nilai daerah jadi sebenarnya bisa saja nanti Gerindra ya bisa masuk kembali juga ke Koalisi Pak Anies begitu juga Golkar kan melihat juga nanti kalau seandainya yang kita lihat calon yang terkuat maju ke Jakarta itu Pak Ritwan Kamil tetapi ada risikonya apakah Golkar mau karena Ritwan Kamil di Jawa Barat dengan penduduk DPT hampir 40 juta itu Ritwan Kamil tertinggi sedangkan di Jakarta itu kan jawarannya Pak Anies ya kan apakah Persija mau menerima persif untuk masuk kan begitu kan nah risikonya begitu nah itu nanti berhitung kalau seandainya Pak Ritwan Kamil nggak jadi ke Jakarta artinya kan lawannya Pak Anies ini kita nggak lihat yang kuat seperti itu mas jawabannya jadi kalau nanti seandainya tidak yang kuat bisa saja semua parti ke Pak Anies itu biasanya partai kan begitu biasanya nanti dukungnya ke yang kuat nggak ada lagi maunya calon yang nggak kuat ya bisa saja kita lihat beberapa pilkade itu hampir semua itu parti mendukung satu calon kan seperti itu bisa-bisa nanti jadi lawan gota kosong bisa jadi Pak Iwar relawan sendiri memang ada melihat kemungkinan bahwa Pak Anies ada lawan gota kosong nanti pasangan Pak Anies apapun bisa terjadi ya bisa saja ya kalau seandainya nanti semua partai mendukung Pak Anies ya kan seandainya ya kita seandainya seandainya saja RK itu tidak jadi dengan dengan pertimbangan politik ya strategik Golkar tidak memberikan dukungan kami ke Jakarta seandainya ini kita berani ades saja nah artinya siapa lagi lawannya lawannya Pak Pak Anies ya kan peringkat kedua itu kan Ahok kalau seandainya Ahok itu ditarungkan di Medan Sumatera Utara maka siapa lagi lawannya Pak Anies hampir nggak ada kan nah kalau nggak ada mau nggak mau partai itu akan mendukung yang kuat seperti itu itu logikanya tapi nanti kalau seandainya RK Milmat di Jakarta kemungkinan ya kemungkinan itu Golkar sudah pasti Gerindra itu pasti merapat ke Golkar kan seperti itu nah PSI mungkin ya seperti itu tapi pernyataan PSI juga PSI juga hari ini terbuka untuk mendukung Pak Anies juga nah jadi sangat cair juga nanti semua nah bagaimana dengan Saudara Kesang tentunya pasti akan dipertimbangkan semua yang tadi penerimaan juga kan kapasitas apakah beliau sudah memenuhi kapasitasnya macam-macam lah ya nanti kalau soal itu nanti kita lihat nanti elit politik untuk memutuskannya yang jelas relawan itu mendukung Pak Anies untuk menjadi Gubernur PKJ 2024 begitu Mas Hurian Pak Iwan ini beberapa analis mengatakan bahwa ada kemungkinan beberapa pihak ingin menutup peluang Anies di Pilkada Jakarta agar tidak punya panggung politik di Pilpres 2029 katanya seperti itu nah ini kalau ada gak sih relawan berbicara dengan Pak Anies atau Pak Anies yang berbicara dengan relawan soal strategi-strategi menghadapi kemungkinan penjegalan Pak Anies di Pilkada Jakarta nah kalau Pak Iwan sendiri tanggapannya soal upaya penjegalan karir politik Pak Anies ini gimana Pak? ya kalau kita itu positif thinking saja ya karena presiden yang terpilih ini juga kan Pak Prabowo ya Pak Prabowo itu kan seorang patriot ya beliau itu seorang militer yang tentunya bukan politisi murni ya beliau itu patriot yang dibesarkan oleh TNI ya kita paham betul Pak Prabowo itu pasti untuk demi kepentingan bangsa tidak akan melakukan hal-hal yang tidak memenuhi etika seperti itu harapan kita jadi kita gak berpikir bahwa Pak Prabowo akan melakukan penjegalan-penjegalan karena Pak Prabowo itu pun di 2017 adalah pendukung utamanya Pak Anies juga kan seperti itu dan rekam jejaknya Pak Prabowo kita tidak melihat seperti itu jadi kita gak pernah mau bicarakan dan kita hanya berpikir bagaimana kita membangun kota Jakarta bagaimana Pak Anies membangun kota Jakarta mengembalikan program-program ya mengembalikan program-program seperti kita tahu sendiri kunci yang sudah diberikan oleh Pak Anies kepada warga kampung Bayam yang seharusnya mereka sudah bisa tempatin tapi oleh Jack Pro di bawah kepimpinan PJ Gubernur Heru itu tidak diberikan kasihan kan masyarakat kecil nah Pak Anies itu kan sangat peduli terhadap masyarakat kecil ya kita lihat itu bagaimana Jack Linggo Jack Linggo itu setelah tetras Jakarta yang keliling Jakarta cuma 3500 masuk ke jalan-jalan kecil juga gratis nah kemudian Lansia ya Lansia itu diberikan selama Pak Anies itu 600 ribu sebulan tetapi zamannya Pak Heru itu dipotong jadi 300 ribu ini Lansia pun banyak yang mengeluh 300 ribu itu kan sangat kecil apalagi kalau mereka itu bukan PNS ya itu benar-benar Lansia yang tidak punya pendapatan itu sangat terasa apalagi yang paling utama itu kemarin kartu ini mahasiswa ya KJM itu kartu Jakarta mahasiswa unggulan itu ketika masa Pak Anies itu diberikan beasiswa kepada anak-anak Jakarta KTP Jakarta yang tinggal di Jakarta yang tidak punya kemampuan finansial itu diberikan sebanyak 19 ribu di masa Pak Heru itu hanya diturunkan jadi 7 ribu bayangkan itu 12 ribu itu mahasiswa yang kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan anak-anak Indonesia loh nah ini nantinya tentunya akan dikembalikan kembali kepada porsinya dan diperbanyak tentunya kan nah ini yang kemarin dirasakan oleh warga Jakarta yang yang terdampak langsung yang tiap hari datang ke rumahnya Pak Anies supaya Pak tolong maju ke PKI kami merasa sangat ditinggalkan oleh Bapak makanya kita melawan tadinya juga Pak Anies harus di nasional tapi ini Jakarta memanggil kita harus Pak Anies untuk membangun Jakarta seperti itu maksudnya oke Pak Ewan ini kita bicara seandai-andainya nih Pak kita seandai-andai nih ceritanya nih Pak akhirnya Anies Iman itu sukses daftar pilkada lalu diserang koalisi Indonesia Maju mengusung nama besar lain yaitu Pak Ridwan Kamil nah dengan kan kalau dari kemampuan orang melihatnya Pak Anies dengan Pak Ridwan Kamil ini bisa dibilang apple to apple nih sama-sama punya pengalaman yang sama gitu loh Pak nah apakah Relwan punya strategi untuk menghadapi koalisi besar penantang Pak Anies nanti ini kan karena kita masih cair ini kita berandai-andai aja dulu Pak ya kita berandai-andai dan berhitung kan begitu jadi kalau kita belajar dari Pilpres 2028 itu kalau tidak ditambah suara luar negeri sebenarnya Pak Anies itu menang 300 ribu karena ditambah dengan suara luar negeri itu selisihnya hanya 3 ribu ya sekitar itu 3.400 selisihnya sedikit sekali ya jadi secara hitung-hitungan kita sudah menang ya dengan yang ada sekarang oke nah kemudian kan kita sudah punya mesin yang baru berjalan ya Pilpres itu relawan kita juga sangat banyak dan militan itu strategi kita terus ya apalagi ditambah dengan PDI ya tentunya namanya bertarung pasti sedikit jegal-mencegah itu wajar sejarah saja ya tetapi selama itu dikasional tidak dicari-cari ya gak masalah ya namanya main bola kan ada juga jegal-mencegah kan tapi kalau jegahnya dari belakang bisa juga jadi kartu merah kan seperti itu kan seperti main bola juga nah jadi kita juga berstrategi tentunya dengan kekuatan yang ada partai yang solid kemudian tim yang solid ya kita yakin kita bisa memenangkan agar Pak Anies bisa menjadi Gubernur Jakarta 2024 begitu Mas Ria Pak ini sebagai penutup untuk menggaris bawah obrolan kita apakah ini Pak ya seberapa yakin Pak Iwan bahwa PKS tidak tergoda rayuan dari manapun dan pasangan Anies Iman ini berlanjut sampai pendaftaran Pilkada Jakarta Agustus nanti seberapa yakin Pak Iwan saya mengenal PKS ini cukup lama ya saya juga di partai itu kan sampai 30 tahun dan cukup sering bekerjasama dengan PKS waktu di Demokrat juga bekerjasama dengan PKS jadi karakternya kita tahulah ya partai yang sangat militan juga kuat di jaringan ya dan komit juga seperti itu dan suka kerja PKS itu sebenarnya partai yang suka kerja sebenarnya ya tinggal kerja itu kerja rajin nah kalau soal PKS ya karena kita kenal betul bukan hanya partainya kita juga kenal pribadi-pribadi orangnya jangan lupa PKS itu rata-rata isinya pendidik mas kalau mas sudah perhatikan itu hampir semua itu pengurusnya itu dari Jakarta sampai daerah itu guru dosen ya jadi sangat memegang etika juga itu sangat berpengaruh oke nah kalau untuk Pak Sohibul saya gak saya membebaskan saja karena partai itu ada empat ya sementara ini kan empat partai yang akan mengusung tentunya setiap partai itu mau menjadi calonnya ya karena ada juga yang katakan ya PKS kan sudah Ketua DPRD masa wakilnya juga dia tergantung PKS mau ngasih penggah kan gitu ya sama aja lah kayak kita bagi-bagi inilah makanan ya kan bagaimana lu kan sebagian lah seperti itu tapi kan waktu bagi-bagi itu jangan marah-marah kan begitu waktu kita sama kita kan bisa dengan baik-baik ya gitu jadi sampai ke sana nanti mas jadi pembicaraan mereka itu ya kemungkinan besar seperti itu selain kapasitas elektabilitas mendorong untuk menang ya kan tentunya nanti dibicarakan nanti diputuskan kalau biasanya seperti itu nah tadi pertama PKS saya yakin kalau Pak Sofibu itu belum karena masih ada tarik-menarik 4 partai seperti itu Neko Partai seperti itu maksudnya baik terima kasih Pak Iwan Tarigan yang sudah bergabung dengan kita untuk berbincang banyak soal koalisi Anies manuver beruntun nih di pekan ini ya sampai disini saja di semekan pekan ini kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya sampai ketemu lagi terima kasih